Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Yang mau nanya tentang Trondalo, katanya suka muncul di laut, laut mana saja? Apakah tidak apa-apa kalau suka menyelam? Ya itu kan Trondalo permukaan ya Oh ada macam-macam jenis? Macem-macem, Trondalo permukaan itu yang memang di sekitar, yang tidak dalam-dalam amat gitu Trondalo permukaan itu paling di beberapa ratus meter di bawah tanah Atau di dalam gunung-guna di gunung gitu kan Oh di daratan, di lautan juga ada kan? Ada, tapi itu masih Trondalo permukaan Yang di dalam tanah beda lagi, yang Trondalo bumi itu lain lagi Itu jauh puluhan kilometer di bawah tanah Jauh lebih besar bumi kan ya? Jauh lebih besar Jauh lebih besar Yang di permukaan aja itu pernah lihat Titanoboa tuh Yang ada di Twitter itu Titanoboa ya Yang saya pernah perlihatkan Yang di bawah tanah itu kan ya? Iya, saya gede bespan Nah itu yang di bawah tanah itu jauh lebih besar lagi Karena itu untuk memasukkan dorval ke dalam tanah Makanya ada gambaran-gambaran dulu naga itu di depannya itu ada yang bulat ya Kejar-kejar itu Set, set itu pada itu dorval Dorval yang tidak dimasukkan ke dalam tanah oleh Trondalo Jadi bisa diperintah ya? Mereka-mereka Kan mereka sama peta tuh Binatang, gogog gitu Jadi mereka-mereka itu adalah binatang-binatang yang bisa diperintah Nurut deh Nurut dan tidak pernah kurang ajar pada majikannya tuh Memang bentuknya menyeramkan Kalau misalnya ada sekarang Pecenggul gitu Sekarang itu Keluar gitu Yang paling kecil sebesar bis gitu Panjang puluhan meter Hitam lagi Nah itu jadi Bener-bener ini keluar Kalau misalnya keluar itu Wah pasti ditembakkan Tapi udah mau kerak Iya, iya, iya Buatnya soalnya buat nembus tanah Iya, buat tanah Kulitnya keras Tapi sekarang kan sudah hilang tuh yang namanya Titanoboa aja Sekarang udah gak ini Karena mereka sembunyi terus Sembunyi kan Sembunyi Jadi semakin lama tuh mereka menggan ke permukaan kan Enggan Sekarang masih ada aktivitasnya gak? Ada, karena di permukaan itu tidak bagus Semua sudah asam di luar tuh Oh Tidak mendukung lingkungan mereka untuk hidup gitu ya Hujannya sudah hujan asam kan Dari H2O Eh, dari karbon dioksida Oh iya, iya Dan mereka merasakan itu dan jadi enggan gitu kan Iya, CO2 Iya, si apa Titoboa itu Titanoboa Itu main bola ya Salah Astagfirullah Oke, oke Nah itu Nah jadi Bener-bener Ini ya apa Yang namanya Trondalo Trondalo kan Makanya mereka hidup di bawah terus Terus Dan mereka betah kok Karena di bawah tanah ya Di bawah tanah gimana? Itu banyak aula-ula besar Itu lubang-lubang besar Sungai-sungai besar Di bawah itu iya Besar sekali Dan emang di bawah tanah itu gelap? Enggak Itu jadi Oh iya Ada tanaman-tanaman Atau misalnya ada ini yang mengeluarkan cahaya kan Magma juga kan Mengeluarkan cahaya ya Itu kan lava itu merah Dia mengeluarkan cahaya Iya, iya, iya Meskipun merah gitu kan Sampai di bawah itu kan Journey Journey itu di bawah ya Iya Mungkin dari sisi liberasi dari Itu kan Sebetulnya itu bocoran Bocoran kan? Jules Verne itu dia punya bocoran Oh Gimana kan? Yang namanya Jules Verne ya Jules Verne Nulis bukunya itu kan ya? Jules Verne itu dia punya bocoran-bocoran Tentang titu hati di bawah tanah Oh Seperti ya dia menulis 20 ribu kikmah di bawah laut gitu ya Iya Yang Nautilus gitu kan Captain Nemo dan sebagainya Itu sebetulnya cerita-cerita bukan hanya fiksi Memang ada nama-nama fiksi disana Tapi itu bukan cerita yang hayal Oh Makanya dalam bentuk novel kan gitu kan Dia bikin dalam bentuk novel Kan ada Fernian Orang-orang yang percaya Jules Verne Jules Verne Ada Yang tentang Atlantis gitu kan Jules Verne juga menulis tentang itu Terus ada tentang kota-kota yang hilang Kok bisa menceritakan banyak hal detail gitu ya Ada bocoran-bocorannya Ada bocorannya ya Iya beliau tuh punya bocoran Terus ngajar dibocoran kepada beliau mungkin Akhirnya dia bikin novel gitu Karena kalau misalnya langsung dibikin buku Dianggap gila, sinting dan sebagainya Cara mendapatkan bocorannya gimana kan Apakah kayak suku Indian tadi masuk dalam ruangan atau Enggak, informasi banyak gitu Oh banyak kan Informasi banyak dari manuskrip-manuskrip Dari buku-buku kuno Dari ini yang banyak Oh ngajar yang begitu Iya Dan itu Ini apa Beliau itu Bukan orang yang berimajinasi tinggi Tapi orang yang memiliki integritas tinggi Di dalam menggunakan kecerdasannya Oh gitu Oh oke Jadi bukan imajiner Sip, sip Akhirnya dalam bentuk ini Dia bentuk bikin buku-buku dan sebagainya Jadilah itu Mau nanya soal UFO Minggu kemarin Saya di Ciburia Lihat seperti lampu oranye merah Melayang lurus pelan Tapi lama-lama hilang Itu UFO, probe, atau apa kan Nah itu bisa saja Karena UFO itu kan singkatannya Unidentified flying object Karena kita tidak bisa mengidentifikasi itu yang terbang Ya katakan saja itu UFO Betul kan Betul Masuk kriteria kan Ada sesuatu yang terbang tidak teridentifikasi Oh itu UFO Identified Kita tidak tahu itu apa Dan saya juga belum pernah lihat kok Ya 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 Harusnya kan Nantilah nanti saya lihatnya tweetnya Tapi jika sudah jauh di bawah Jauh di bawah Morehana GHC Kalau probe itu bagaimana kan? Masih ada Masih ada sampai sekarang juga Masih ada probe Buatan manusia zaman saat ini? Enggak Enggak Ada yang sekarang Itu probe itu kan ada drone ya Drone itu itu buatan Ini buatan manusia Itu buatan ada Amerika juga sudah bikin drone Tapi ada probe Probe itu dia itu warnanya putih Oke Kalau drone merah biasanya Kalau drone merah? Merah Kalau probe warnanya putih Pijar putih Oke Dan bergeraknya itu Ini apa bergeraknya terpatah-patah Itu probe Dan beberapa probe itu pernah jatuh di kita Kenapa bisa jatuh kan? Jatuh itu karena rusak Saya saja mesinnya Mesin atunya Iya 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 Ayah sewaknanya Yang lain mesinnya itu Ada juga error dan sebagainya Betul Dan itu probe itu Yang lain probe itu sempat jatuh di tahun-tahun Yang jauh sebelum masehi juga banyak Iya 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 Yang tahun abad 18 juga ada Yang kemarin kita perlihatkan itu Yang di twitter Iya iya Itu yang jatuh tahun 13 itu kan Itu masih aktif gitu kan Sekarang-sekarang yang masih beroperasi Sebetulnya bisa diaktifkan lagi Bisa diaktifkan Kalau tahu cara mengaktifkannya Oke Tapi berurung tidak tahu cara mengaktifkannya Jadi jika monyet Gak gugulung kalapak gitu Udah mau bulat ya Iya iya guys bulat Ima manusia ke gugulung probe gitu Istilah Sunda Kalau monyet ke gugulung kalapak Manusia gak gugulung probe Oke Sarwa bulat Sarwa tinggarti Itu bisa berapa lama Masa tugas atau masa aktifnya si probe itu Itu tergantung dari baterai yang ada di dalamnya Tapi rata-rata mah di atas 2000 tahun Iya iya Rata-rata mah di atas 2000 tahun Kalau probe ya Itu tidak tertangkap dengan teknologi sekarang Itu kan Kalau misalnya tabrakan dengan pesawat Atau tertangkap radar Atau gimana gitu ya Iya pasti ada tertangkap Dan pasti ada juga yang diteliti gitu kan Iya oke Tapi yang jelas Semua penelitian tentang probe itu dirahasiakan The people don't have right to know Tidak punya hak untuk mengetahui Banyak yang kebongkar mungkin kan Waspada itu kan Ya makanya teknologi banyak yang aneh kan Sebetulnya banyak-banyak teknologi Teknologi itu bukan sebetulnya bukan penemuan sih Sebanyakannya bukan penemuan Oke Tapi pengembangan dari itu yang jatuh dan sebagainya gitu kan Oke Seperti microwave gitu kan Seperti ini Saya mau menanyakan tentang organite Organite ya Tadi gogonite Inilah organite Saya dengar fungsinya bisa menetralisir racun Dan memperbaiki alam Apakah benarkah? Tergantung bikinnya Kalau gak bisa bikin Menganggar Jangan akan terbarisain bikinnya kan Oh gitu Ya organite-organite sekarang itu gak pada bisain bikinnya Oh Ya makanya jadi tidak menetralisir apapun Itu mah jadi hiasan Organite sendiri itu apakah mungkin? Campuran berbagai macam ini Berbagai macam logam di sana Itu yang bisa Terus dibentuk seperti piramid dan sebagainya Dikasih resin Oke Nah jadi logam-logam gitu di dalamnya itunya Dan karena organite yang asli itu gak seperti itu Makanya sekarang kebanyakan jadi hiasan Kebanyakan jadi hiasan Iya Jadi harusnya bikin organite Ntar lah kita ajarin lah Cara bikin organite yang benar gitu kan Oke Oke Tapi makanya kita bikin GF kan Ground Force tuh Iya Jadi gak perlu gede-gede kayak organite gitu Langsung aja itu mesin gitu kan Di metode kondri manusia kan Minggu kemarin kita basang Akselerator itu Makanya kita gak bikin organite Kita bikinnya GF Ground Force Bisa dikalungkan Jadi aman Aman ya Lagian rata-rata orang gak bisa bikinnya Bikinnya tuh asal lo ya gitu Asal lo Lantak gitu di jero notenya Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri Dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga Jika sahabat menyukai video ini Sampai jumpa di video selanjutnya